Tentu teman-teman kita ini mempunyai alasannya masing-masing Boleh juga nih kita dengarin apa sih alasan dan perspektif mereka Baik itu tentang menikah muda ataupun menunda untuk belum menikah Boleh Bang Idul? Oke, baik Hari ini kita kembali lagi di obrolan Pagi Teh Tarik Membahas sesuatu yang luar biasa Yaitu tentang pernikahan Sebenarnya bukan masalah pernikahannya yang lebih dikaji Tapi lebih kepada usia ya Usia orang yang menikah disini yang kami kaji Karena ada orang yang masih umurnya rendah Bisa dibilang masih labil Tapi sudah menikah Ada yang sudah di usia hampir mencapai lansia baru nikah gitu ya Nah itu yang mau kami kaji Nah posisi saya sekarang di usia 20 tahun saya sudah menikah Artinya salah satu menjadi 20 tahun waktu itu ya Iya 20 tahun waktu itu saya sudah Berarti sekarang 2023 Berarti ya 2018 sekitar Tahun 2015 ya Eh 2018 ya Ya Alhamdulillah sekarang Anak sudah dua Munculnya faktor Kenapa saya menikah waktu itu Yang pertama memang landasannya ya Sudah bisa menganalisa Mampu lah gitu Mampu Karena Tujuan menikah ini kan Jangan sampai kita menikah Hanya modal cinta Nah Nanti Istri mau dikasih makan apa kan Nggak mungkin masak nasi Isinya cinta Nggak mungkin kan Harus beras kan Nah gitu Jadi Kebutuhan itu harus bisa Sekiranya kita Mampu kita Untuk menapkahi istri anak Ya sudah menikah Karena nanti ada ketentuannya Kita Wajib menikah itu Ada juga landasannya Bahkan Sunnah menikah Ada juga landasannya Bahkan orang menikah Jatuhnya bisa haram Kenapa Ada faktor-faktornya Nah posisi saya itu Waktu itu memang Sudah Bisa dikatakan Mampu lah sekiranya Kemudian Ya Sudah dapat juga pasangan Waktu itu Jadi Itulah faktor pemicunya Akhirnya saya Buatkan Skema Atau jadwal Sampai Saya katakan itu Ya Butuh pengorbanan yang keras ya Untuk pengorbanan Karena menikah itu Tidak mudah Tidak bisa seperti Membalikan tangan Kalau kata orang kan Makanya sehingga Kalau ada orang Saudara Ataupun teman Kapan nikah Itu tidak wajar Dilampiaskan Tidak wajar Kita berteman-berteman Bersaudara-bersaudara Tapi kalau untuk Hak-hak orang itu Tidak perlu kita tanyakan Itu kan Semua orang kan Mempunyai pemikiran-pemikiran Yang beda-beda Tidak mesti kita harus Mengajak dia Secepat itu untuk menikah Atau mungkin Orang yang mengatakan Menikah itu Mau memberikan modal Kepada orang yang mau menikah Soalnya segitu kan Setuju kita Atau misalnya Kita berteman lah Disini kan Bang ini saya ada uang 100 juta Kapan mau nikah Nah itu wajar kan Tapi kalau hanya Sekedar kata Kapan nikah Ya itu omong kosong gitu Tidak boleh kita Mengejas orang Ataupun Membuat suatu sindiran Tidak boleh Karena kan Belum tentu Dia memberikan uang pun Belum tentu orang itu siap Hak dia lagi Belum tentu siap Mungkin ada faktor lain Apakah dia Sesuatu yang lain itu Kita gak tahu Kan Jatuhnya kan itu tadi Bisa wajib Bisa sunnah Bisa haram Ada Landasan-landasan Makanya ini kita Coba gali lagi Pendapat dari teman kita Mungkin saya alihkan dulu Ke Bang Rio Itu pendapat dari teman kita Yang menikah di usia muda Yang lalu Bang Edil Tadi kan kita Kita dengarkan juga tuh Bagaimana komentar Dari Bang Budi Sekarang Nasihat nih Bukan nasihat juga ya Tapi Ya maksudnya Sedikit wejangan lah Untuk kawan-kawan muda Yang mau segera menikah muda Mengikuti jejak Bang Edil Apa nih Saran-sarannya Baik Sebenarnya Kembali lagi kita Ketopik Masalah pernikahan ini Salah satunya adalah Pernikahan itu kan Yang Menemukan itu kan Salah satunya adalah Takdir ya Takdir Tadi sudah diatur Allah SWT Berarti Kita menikah memang Sudah ditentukan Allah SWT Dan perpisahan pun Sudah ditentukan juga Tapi kan ada Ikhtiar-ikhtiar Yang perlu kita Jalani Supaya Pernikahan kita Berjalan dengan Mulus Dengan lancar Yang pertama memang Harus dibekali dengan Keimanan ya Keimanan Ya ilmu Keimanan Karena Munculnya suatu Permasalahan itu Pasti ada Pasti ada Baik kita secara pribadi Ataupun nanti Ketika kita berkeluarga Permasalahan orang itu Kadang-kadang disikapi dengan Sikap yang tidak Beraturan Atau sikap yang tidak Diselesaikan dengan Masalah yang baik Ada pertengkaran Penyelesaiannya dengan Emosi Yang tidak stabil Nah itulah kita Perlunya ilmu dan Keimanan tadi Ada orang Berantem dengan istrinya Kalau Kita tidak dibekali dengan Keimanan Emosi Bahkan sampai Membunuh seorang istri Tapi kalau kita dibekali dengan Keimanan Kadang-kadang masuk Suatu perkataan yang Kita pergi Istiqpar Sholat Tahajud Itu salah satunya Kemudian memang Faktor Pemicu Salah satu Pernikahan itu adalah Ekonomi memang Banyak tingkat perceraian itu Disebabkan karena Ekonomi yang buruk Ekonomi Makanya tadi di awal Kamu siap menikah Kenapa Sudah ada modal Sudah bisa mempertimbangkan Jangan nanti kita menikah Habis modal Binjam sana Binjam sini Tahu-tahu Satu bulan pernikahan Dua bulan pernikahan Yang ada hanya terbelit utang Ekonomi muncul Permasalahan Berdatangan Timbulah perceraian Bahkan Seorang istri Disuruh Jadi pekerja keras Tukang ojek Apalagi kita di tempat Apa namanya Kota yang sangat Ya sangat keras lah Dibilang ya Di bawahnya kota Jakarta lah Jadi Ekonomi kebutuhan hidup besar Sementara penghasilan kecil Kan bisa Menyebabkan Permasalahan datang Setiap hari ini Sedangkan uang banyak pun Kadang memang Timbul permasalahan Apalagi gak ada uang Jadi Semuanya itu memang Perlu juga Diberkali dengan ilmu Keimanan Jadi Sampai-sampai Kata orang itu Hanya maut lah Yang memisahkan kita Wah itu Dasar itu Hanya maut Orang ditikam pun Maut juga Memisahkannya kan Tapi mautnya yang seperti apa Artinya kita sudah Menjalani rumah tangga ini Di lautan yang luas Dengan ombak yang Begitu dasar Ya nanti ketika kita sudah tua Meninggalnya dengan baik Gitu Kalau di Indonesia Salah satu contoh Habibi dan Ainun Habibi dan Ainun Salah satu Ada juga dari Buya Hamka Itu panutan-panutan Kalau kita telah Secara detail Itu orang-orang berilmu Orang-orang yang juga beriman Yang secara Tidak dipungkiri lagi Para ahli-ahli agama Artinya Pasti mereka mempunyai konsep Yang memang sudah diatur Sedemikian rupa Memang Punya Karakter tersendiri Sulit kita Mengambil Salah satu motivasi Titanik Sulit Titanik untuk menjadi Motivasi sulit Karena romantisnya Cuma di kapal Iya kan Romantisnya di kapal Gak bisa romantis Hanya semacam pulukan Gak bisa Tapi romantis itu Bagaimana dia bisa Mencukupi kebutuhan Memberikan ilmu Kepada istri Bahkan yang dicari itu Ketika seorang Suami Atau sebelum menjadi Kayak misalnya Bang Budi kan Diminati seorang Perempuan itu Ketika dia memang Memiliki karakter yang Sikap pemimpin Banyak dicari Makanya gak heran Istilahnya Para-para Kiai ya Istri dua Senang mereka Menikahi orang yang Mempunyai Keilmuan yang tinggi Atau anggota dewan Karena secara Kepemimpinan Dia bisa gitu Tidak diragukan Jadi Tapi jangan Disalahgunakan Rosum Allah itu Istrinya banyak Jangan pulang Satu dulu Satu selesai Baru cari yang lain Kalau satu belum selesai Jangan cari dulu Yang lain Mungkin itu Sedikit Motivasi lah ya Dari saya Satu selesai